selamat menikmati suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari pada bab ini kita akan mempelajari suhu dan cara pengukurannya jadi suhu suatu benda adalah tingkat atau derajat panas suatu benda benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin para ilmuwan telah menyelidiki dan menemukan suatu alat pengukur suhu dengan tepat dan bersifat standar dalam arti bisa dipakai secara internasional yang dinamakan termometer dalam satuan internasional, satuan suatu suhu dinyatakan dalam kelvin sedangkan di Indonesia atau di kehidupan sehari-hari suhu dinyatakan dalam derajat celsius selanjutnya kita belajar jenis-jenis termometer yang pertama yaitu termometer zat cair disini zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu raksa memiliki keistimewaan yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu selain itu raksa membeku pada suhu minus 38 derajat celsius dan mendidih pada suhu yang tinggi lebih dari 350 derajat celsius sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebih lebar namun disini raksa sangat beracun sehingga berbahaya jika termometer itu pecah selanjutnya yaitu zat cair alkohol disini alkohol untuk pengisi termometer biasanya diberi pewarna biru atau merah rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer beberapa termometer yang menggunakan zat cair yaitu termometer laboratorium dan termometer suhu badan untuk termometer suhu badan digunakan untuk mengukur suhu badan manusia disini skalanya rentangnya yaitu antara 35 derajat celsius sampai 42 derajat celsius yang kedua yaitu yang kedua yaitu termometer bimetal disini saat dipanaskan bimetal melengkung karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain hal ini yang dimanfaatkan untuk membuat termometer yang ketiga yaitu termometer kristal cair biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh suhu akuarium disini kristal ini dikemas dalam plastik tipis jika suhu berubah warna kristal cair juga dapat berubah selanjutnya yaitu kita belajar skala suhu disini ada beberapa skala suhu yang kita kenal yaitu yang pertama celsius yang kedua fahrenheit yang ketiga reamur dan yang terakhir yaitu kelvin kalian lihat pada gambar disitu tertulis tentang skala suhu celsius fahrenheit, reamur, dan kelvin selanjutnya kita belajar yaitu mengkonversikan suhu yang pertama kita belajar konversi suhu celsius ke kelvin disini rumusnya untuk konversi suhu celsius ke kelvin itu adalah tk sama dengan tc ditambah 273 tk sendiri itu adalah skala termometer kelvin tc itu adalah skala termometer celsius contoh soalnya edo mengukur suhu air dengan termometer skala celsius dan menunjukkan angka 25 derajat celsius berapakah suhu tersebut bila dinyatakan dalam kelvin pertama-tama yang harus kalian tulis yaitu diketahui kalian lihat pada soal disitu tc nya berapa tc nya adalah 25 derajat celsius yang ditanya adalah tk jawab rumusnya yaitu tk sama dengan tc ditambah 273 tc nya 25 derajat celsius ditambah 273 hasilnya adalah 298 kelvin yang kedua yaitu kita belajar mengkonversikan suhu kelvin ke celsius disini untuk konversi suhu kelvin ke celsius itu rumusnya adalah tc sama dengan tk dikurangi 273 untuk keterangannya sama ya tk itu adalah skala termometer kelvin sedangkan tc itu adalah skala termometer celsius untuk kelvin itu lambangnya adalah k untuk celsius itu lambangnya adalah derajat celsius untuk contoh soalnya sebuah ruangan bersuhu 300 kelvin berapakah suhu ruangan tersebut bila dinyatakan dalam celsius pertama-tama tetap kalian tulis yaitu diketahui tk sama dengan 300 kelvin yang ditanya adalah berapa derajat celsius jawab masukkan rumusnya tc sama dengan tk dikurangi 273 tadi tk nya yang diketahui yaitu 300 kelvin berarti 300 dikurangi 273 hasilnya adalah 27 derajat kelvin selanjutnya yaitu kita belajar konversi suhu celsius ke fahrenheit disini kalian lihat rumusnya yaitu tf sama dengan 9 per 5 tc ditambah 32 untuk keterangannya tf itu adalah skala termometer fahrenheit kalian lihat satuannya adalah derajat fahrenheit tc itu skala termometer celsius satuannya derajat celsius untuk contoh soalnya terdapat suhu suatu benda di dalam skala celsius yang menunjukkan angka 100 derajat celsius berapakah suhu tersebut bila dinyatakan dalam fahrenheit sama seperti pada awal kita tulis yang pertama yaitu diketahui diketahui tc dalam soal yang adalah 100 derajat celsius yang ditanyakan tf nya dalam bentuk fahrenheit baru kita masukkan rumus tf sama dengan 9 per 5 tc ditambah 32 sama dengan 9 per 5 tadi tc nya yaitu 100 derajat celsius masukkan 100 ditambah 32 baru selanjutnya yang kalian hitung yaitu 9 dikali 100 dibagi 5 ditambah 32 9 kali 100 yaitu 900 dibagi 5 900 bagi 5 itu hasilnya adalah 180 baru ditambahkan dengan 32 hasilnya yaitu 212 derajat Fahrenheit selanjutnya yaitu kita belajar konversi suhu Fahrenheit ke Celsius disini rumusnya yaitu adalah TC sama dengan 5 per 9 TF dikurangi 32 tapi kalian lihat disitu ada dalam kurung berarti yang di dalam kurung itu yang kita hitung duluan untuk keterangannya TF tetap skala termometer Fahrenheit dengan satuan derajat Fahrenheit TC skala termometer Celsius satuannya adalah derajat Celsius untuk contoh soalnya disini Suga mengukur suhu benda dengan termometer skala Fahrenheit dan menunjukkan angka 212 derajat Fahrenheit berapakah suhu bila dinyatakan dalam Celsius lihat pada soal disitu angkanya 212 derajat Fahrenheit berarti yang diketahui derajat Fahrenheit atau TF sama dengan 212 derajat Fahrenheit yang ditanya dalam bentuk derajat Celsius atau TC masukkan rumusnya disitu TC sama dengan 5 per 9 dalam kurung TF dikurangi 32 berarti 5 per 9 berarti 5 per 9 TF nya tadi berapa 212 berarti 212 dikurangi 32 itu yang kita hitung dulu yang di dalam kurung berarti hasilnya yaitu 180 baru kita kalikan 5 dan dibagi 9 180 dikalikan 5 itu hasilnya adalah 900 dibagi 9 berarti hasilnya adalah 100 derajat Celsius berarti suhu Celsius nya untuk suhu 212 derajat Fahrenheit itu sama dengan 100 derajat terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.